Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe Kita sapa dulu dong teman-teman yang ada di studio malam hari ini Ini kedatangan dari dua institusi yang berbeda Dua institusi yang berbeda Ada teman-teman dari Gunadharma Dan yang satu lagi Dari Sfk29 Penerbangan Oke baiklah Ini ada artikel yang akan kita bacakan Pria Indonesia sukses jual sate di Amerika Sate Seorang pria asal Malang, Jawa Timur Martin Setiantoko Memutuskan untuk hijrah ke New York Wow Selain pernah bekerja sebagai tukang cuci piring Martin pun pernah mencoba Membuka usaha rumah makan Namun usahanya Bangkrutan Bangkrutan Tapi Martin tidak putus asa Dengan hanya memiliki sisa modal Satu juta rupiah Dia membeli sebuah truk bekas Lalu dimodifikasi menjadi food truck Wow Ini lagi happening banget Memang di luar sana food truck ini Berbeda dengan food truck lain Yang menjual burger, pizza, atau ice cream Food truck Martin khusus menjual masakan khas Indonesia Yaitu sate Sate? Satenya mana Vincent? Sate Itu ini talk show ya Jadi itu sate ya Sate Ya special menu nya gitu ya Dan usaha ini sangat-sangat berhasil Kini Martin telah memiliki Dua food truck Dan satu restoran di New York Yang khusus menjual sate Wow Terkenal juga ya berarti ya Tapi ini juga sudah melemparkan Kepada masyarakat di luar sana Ya Tentang makanan favorit orang bule Kira-kira kalau makanan-makanan Indonesia Apa yang cocok di lidah mereka Nah ini dia Sampai jumpa di luar sana 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 It's good actually, excuse me I'm going to go with the durian This is good I choose this one Yeah Oh, I eat it? Okay Alright Itu dia, beragam ya Tapi makanan Indonesia itu sebetulnya universal Rasanya itu bisa dimakan oleh siapapun juga Tapi beberapa orang bilang kalau makanan Indonesia itu terlalu banyak rempah-rempah Bumbunya terlalu kuat ya? Bumbunya terlalu kuat Oke, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol soal makanan, soal masakan dengan seorang yang kemampunya gak perlu diragukan lagi? Dia kan pernah mengemban juga ilmu masak-masak mengemban Di luar sana Oh ya? Ini dia, Sabjuna! Yang kita tidak ketahui, siap, Juna, sebetulnya ternyata cita-cita ini bukan menjadi seorang koki atau chef Tapi karena keterpaksaan jadi-jadi chef, bener ya? Betul Kenapa? Awalnya pengen jadi apa, Jun? Gak tau Gak jelas ya? Gak tau Dia mau jadi ini, biker kali ya? Awalnya ke Amerika kan mau sekolah pilot Pilot? Pilot Terus? Terus udah dapet private pilot, license sama instrument rating Tapi dana tersendah Oh Untuk dapet commercial license Tapi udah pernah menerbangan pesawat berarti? Udah, udah punya license Udah bisa? Udah boleh sendiri, udah punya license, udah boleh terbang malam Wow, terbang malam? Kemana terbang malam tuh? Gak maksudnya terbang di malam hari gitu Iya, iya Terus pada akhirnya, Stuck dan melencenglah ke chef ini Iya, sebelum itu kan kita scramble kerjaan ya Jadi bisa menghasilkan uang ngapain aja lah Ngapain aja Teleferi pizza, laundry, segala macam Pasti pizza udah habis waktu itu ya? Udah habis? Iya kan? Benar, itu benar Iya, ilegal, ilegal Iya, ilegal ya? Ilegal Berapa lama tuh ilegal di Amerika? Jadi gini Ilegal dulu hampir 6 bulan Iya Udah gitu Selama 6 bulan itu kan scrambling kerjaan yang bisa menghasilkan Yang penting ada duitnya Iya Terus? Akhirnya landing jadi waiter di restoran Nah, 2 minggu kemudian mereka kekurangan orang di kitchen Baru mulai training di situ Jadi awal mula pun masih ilegal Tapi karena ya mungkin berbakat Oh, berbakat Mungkin, mungkin Mungkin diangkan Tapi itu kan karena rasa takut ya Kan susah Tadinya kerjaannya tuh kan keras semua Akhirnya dapet kerjaan yang setidaknya di awal atap lah Di restoran Iya Jadi berusaha sungguh-sungguh Ternyata membuahkan hasil Owner restorannya sampai sponsor green card Permanen resi Wow Sampai kayak gitu ya Ini sebuah kisah inspiratif yang bisa diambil hikmahnya Sungguh luar biasa perjuangan seorang chef Yuna Yang mungkin kita kenal Kayaknya orangnya hura-hura, senang-senang, fun, galak, enjoy hidupnya Ternyata perjuangannya sangat berat menjadi seorang chef Yuna Luar biasa Dia idola saya nih mulai sekarang Chef Yuna Nah tapi Jun berarti Lu menjadi chef bukan karena kecintaan terhadap makanan Kecintaan terhadap memasak Tapi sebuah keterpaksaan Betul Tapi itu Tapi mungkin jadi chef itu Top 5 lah Waktu-waktu masih kecil itu Kayaknya kerja di kitchen keren Karena bawa pisau Karena bawa pisau Saya senang benar tajam Ini orang serem ya lama-lama Itu waktu kecil itu ada Mungkin bukan karir utama, pilihan utama gitu Tapi membayangkan tidak menutup kemungkinan lah Untuk pengen kerja di dapur Karena kayaknya keren gitu Oke That's why makanya ketika lu disana terus menjadi chef Bekerja di dapur Lu gak begitu mengenal dengan masakan Indonesia Karena tidak Karena awalnya bukan Karena diajarannya kan sama orang-orang sana Iya Dari restoran yang awalnya adalah Jepang Jepang Indonesia kita punya pengetahuan dari waktu Masih kecil aja sampai dewasa kita Apa Grow up Masih goreng Makan Gitu Dan Ya mau gak mau mesti belajar sendiri Disitulah kekurangan Kekurangan saya ya Maksudnya Orang kan sekolah kuliner Kalau saya kan langsung diterjunin Jadi untuk bisa Mau Untuk mau bisa well rounded Kita buat homework sendiri di rumah Tapi orang-orang Amerika khususnya Mereka ini gak sih Apa Animonya kemakanan Indonesia Tadi ada artikel Berbekal dari food truck Dia jualan sate Akhirnya sekarang dia punya dua food truck Punya restoran Itu dimana tuh Di New York Di New York Di New York Oke Itu Kalau kebetulan waktu Saya lama disana di kota Houston Texas Kurang ada ya Restoran Indonesia dulu sempet ada Terus tutup Kurang Kurang ini kali Kurang Dikin duit Jadi dia tutup Tapi orang-orang Texas itu tahu Indonesia Oke Karena Texas itu kan minyak Jadi kebanyakan juga Tahu hubungan dengan Indonesia Karena Hubungan minyak Dan mereka pernah tinggal di Indonesia Lapa segala macem Tapi untuk kuliner Indonesia Mereka Bener-bener berbondong-bondong Kalau tujuh belasan Tujuh belasan Kita punya KJRI di Houston Itu Basar Oh Muramai banget Orang-orang Bukastan Nah disitulah Ketemu makanan-makanan Yang lebih tradisional Daripada sekedar Nasi goreng Mie goreng Oke ngomong-ngomong Tentang Masakan Indonesia di luar negeri Ini ada restoran Indonesia Dan juga chef asal Indonesia Yang famous Di luar negeri Ini akan disampaikan oleh Chef Hesti Silahkan Oke saya akan memberikan informasi Tentang Restoran Indonesia Di luar negeri Bu Apinya nyalain dulu Bu Eh Takut maledak lagi Yang pertama adalah Restoran Blau Amsterdam Belanda Restoran ini terletak Di jalan Amstel Venseberg 158 Amsterdam Restoran yang pernah mendapat Nominasi sebagai Restoran terbaik di Belanda Menyajikan masak-masakan Khas Indonesia Dengan sentuhan modern Menu andalanya adalah Sate dan nasi goreng Oh luar biasa sekali Berikutnya adalah Rumah makan padang Indonesia di Hong Kong Terletak di jalan Pettersen Hong Kong Rumah makan ini khusus Menyajikan masakan Kas padang Pelanggannya Tak hanya orang-orang Indonesia Yang berada di Hong Kong Tetapi ternyata Banyak juga warga Setempat di sana Berikutnya Mabuhai Berlin Jerman Walaupun menggunakan Nama dengan bahasa Filipina Yang artinya Selamat datang Ternyata rumah makan ini Menyajikan menu 100% Selera Nusantara Restoran ini Didirikan oleh Lucy Seorang warga Indonesia Yang menikah Dengan warga Jerman Nah terlihat ya Uniknya Baik warga Indonesia Maupun warga Jerman Yang datang ke restoran Dengan menu andalan rendang ini Semuanya dapat Berbahasa Indonesia Nah itu dia informasi dari saya Mengenai restoran Indonesia Yang ada di luar negeri Saya masak terlebih dahulu Salah Bu Bu Itu panci kan di atas Tuh Oh maaf Udah ibu ya Udah ya Terima kasih kalau gitu Itulah informasi dari Cep Hesti Dadah Vincent Ada baiknya kalau Chef Juna ini Kita Ajak main Ajak main Tapi biasanya kan Tamu datang sini Kita challenge Gimana kalau Juna yang menchallenge kita Kalau kita sudah pakai Selemaik ini Gimana kalau kita yang masak Juna yang menilai masakan kita Nah Kita masuk ke Tonight Challenge Oh aduh You die Jadi Ya Sekarang Kalian harus nombor masak Ya Oke Chef Waktunya 3 menit Ya Ini ada Bahan Rahasia nih Oh iya Jadi apa yang kalian lihat disini Ada depan kalian Itu yang kalian masak Iya Oke 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 Siap ya Siap ya Siap ya Vincent Ya Siap ya Oke Eh salah kebalik Oh Oh Wow Telurnya 2 Kan satu-satu Oh telur Bahannya telur Jadi Punya telur gak? Punya Ini ada nih Ada sini Kenapa? Ada banyak telurnya Oh banyak deh Banyak Minjem banyak Minjem banyak Seperti kita mulai acara masak ini Cara nyalain kompornya gimana ya? Pakai gaya nyalain mobil tadi Oh iya Oh itu dia Tadi Tadi Ceng 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 Nggak nyala sep Bogas Bogas Cabut 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 Bogas 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 Nah Tuh dia Tuh Hei Sini loh Sini Lu nantangin gue Sini Caranya dong Kan lu tinggal tekan dulu Tiga tekan dulu Wow nice Oke Ini si api biru nih Kok bagusan Gue dong mahal ini kompor gue Kok bagusan punya deh Tiga menit berapa Tiga menit berapa Oke dari Dari tadi Oke Kita sangrai dulu Bawang putihnya Ini garamnya mana sih? Wow Wow Eh kasih deh Kasih Tambahan waktunya Tinggal dua menit Dua menit Ya oke Dua menit tuh Wah itu Woy gosong itu Ini bawang goreng Lihat Ini yang harus dimasak Pasalah Ini Tuh Itu ngapain bikin asep Lihat berasep gitu Awas Awas jifrat Awas jifrat Saya dama kebetulan disini Siapa yang henterin Perhatikan aja Ini saya udah di luar negeri Amerika Di Houston Itu bener itu Puyong hai Isi bawang goreng Hei jangan ngancurin gue 20 menit Nah udah lah Kalahin 20 detik Satu Sini aja Mungkin bentuknya jelek Tapi rasanya dong Enak Busuk Lo jangan Jangan ngata-ngatain gue Kita semua udah tau ya Ini adalah Sendal jepit Bukan sendal jepit Ini telur Pake bawang putih Bawang merah Dengan apa Ini udah pasti sendal jepit Lihat tuh kaya karet Coba ya Ini kita coba Hanya untuk Ngasih mereknya apa Luar biasa Ini juaranya Juaranya nih Juaranya Juaranya nih Vincent Hah ini mah jelek Seumur hidup Saya baru pernah bisa makan Dan ngerasain Telur tapi pahit Pahit Justru itu Telur tapi pahit Masakan Eropa Kadang-kadang ada Memerlukan rasa pahit Untuk aksen Di dalam masakannya Itu yang saya coba Teratkan dalam telur saya Ini juga sengaja dibuat Acak-acakan Biar anak-anak tuh disiplin Nah Biar mereka tidak acak-acakan Seperti telur ini Vincent Itu ada filosofinya Ini mau bikin anak Bolo sekolah Gimana step? Coba Kalau ini bikin anak Minta uang jajan tambah Buat belanja beneran Jadi berhubung Langsung aja pemenangnya ya Jadi nak Kalau kamu dapat telur ini Silahkan bolok sekolah Nah kalau kamu dapat telur ini Silahkan minta uang jajan lebih Untuk beli Makan siang Jadi pemenangnya adalah Yang tetap ke sekolah Hei Sudah tempat sekolah Terima kasih Abis ini Abis ini kita main-main lagi Tapi kita gak ngebahas Soal safe-safe Abis ini Selain satu ini Adalah Tetap di Tuna Show Mario Lo suka touring juga katanya Gak suka bukan Suka touring Ikutan aja ikutan Punya motor? Gak punya Cuma tunggu Terima kasih